Intro Belum terkendalinya pengelolaan sampah di Kutai Timur khususnya di Ibu Kota Sangata menjadi perhatian khusus Pemkap Kutim Agar persoalan ini segera teratasi, Pemkap Kutim melalui organisasi perangkat daerah terkait lantas menggelar rapat koordinasi Rapat yang turut dihadiri pihak ketiga perusahaan PTKPC ini dipimpin PLT Bupati Kasnidi Bulang di Ruang Araw Sekretariat Pemkap Kutim Selasa 4 Agustus 2020 Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limba B3 DLH Kutim Sugiyo mengungkapkan yang besarnya jumlah sampah yang masuk setiap harinya membuat tempat pembuangan akhir atau TPA di Sangata Utara Overloot Bahkan TPA yang ada di kawasan Batota, Jalur Sangata Bengalon pun dinilai sudah mulai kelebihan daya tampung Ditemui usaha rapat itu, PLT Bupati Kasnidi Bulang mengatakan permasalahan sampah menjadi persoalan semua tidak hanya pemerintah namun juga pihak ketiga Masalah sampah ini persoalan kita semua, ya walaupun memang pemerintah harus turut andil di dalamnya menyiapkan tapi disitu juga kan kita minta bantuan dari pihak ketiga ada PT Kaltim Primakol, ada perusahaan-perusahaan besar yang memang tidak bisa dipungkiri sampah ini juga bagian dari beliau-beliau, kerewan-kerewannya yang memproduksi sampah selama ini oleh sebab itu rapat hari kita putuskan bahwa kita bagi tugas saya minta kejelasan daripada Kaltim Primakol tentang lahan yang dijanjikan, lahan yang kita minta atas nama pemerintah daerah meminta ke Kaltim Primakol lahan X tambangnya untuk dijadikan tempat pembuangan akhir sampah kita karena produksi sampah kita itu setiap hari 186 kubik atau kurang lebih sekitar 70 ton per hari ini mau tidak mau suka tidak suka harus tetap kita carikan solusinya untuk pengolahannya Tim Prokutim melaporkan